Lilo, langsung aja nih, Lilo sedikit dong support kamu buat Tante Vena seperti apa sih Astaga-raga, kalian ya? Dan kamu dianggap anaknya juga, anak perempuan dia, dekat juga sama Vera, gimana Lilo? Ya, kalau buat aku sih supportnya lebih ke sebagai sesama perempuan, semangat dan supaya tetap mengambil sisi positif dari setiap masalah aja Ya, karena kan bisa dibilang, aku pribadi pun juga gak tau bagaimana situasi dan kejadian dalam rumah tinggal orang lain Walaupun misalnya kita kakak bayi, atau misalnya yang kena juga sanggupan, ya aku cuma bisa mendoakan yang terbaik sih Karena, setelah katakan, aku The Outsiders gitu ya Tapi Vera, ada cerita kasih sama kamu? Culhat-culhat sama kamu, Tante Vera? Ada sih, beberapa ngomong, tapi dia gak mau terlalu banyak berbicara, karena mungkin bagi dia, ini tuh adalah kejadian yang terjadi antara orang tuanya kan Bukan dia, jadi kayaknya lebih, yang lebih punya hak untuk ngomong ya udah pasti orang tuanya Sesama perempuan gimana? Supat, aku sudah buat Tante Vera sendiri, maksudnya ada rasa kesesama perempuan, ada rasa keserka sama pria yang penyakitnya perempuan gitu Ya, kalau aku sih dari dulu pasti ya selalu berharapnya, kayaknya semua cewek ya berharapnya, kalau menemukan pasangan lelaki ya Yang baik, tidak selingkuh, tidak main kasar, tidak berkata kasar, kayaknya harapan semua perempuan kayak gitu nih Cuma kan, jalan hidup orang gak ada yang tahu dan tidak mau menjudge tiap lelaki-laki juga sih, karena banyak juga lelaki-lelaki yang baik, ya kan ini? Baik banget, banget, banget Baik banget ya Jadi, bagi aku mungkin kadang-kadang kita gak pernah tahu aja kita akan bertemu dengan siapa dan bagaimana kedepannya Tapi kamu menyatuh gak sih Tante Vena ke tempat perlakuan yang seperti itu dari suaminya? Enggak sih, gak nyata ya Soalnya kan aku juga selama ini cuma ngelad dari luar, dilad dari luar kayaknya super sweet banget gitu Tapi yang bilang ini settingan kamu ditanyakan Kalau kamu sendiri melihat, gimana? Gila settingan untuk... Ada aja yang bilang begitu ya? Iya, setelah dia netizen Ya, gak tahu sih ya, kayaknya aku ngerasa, aku emang belum ketemu dan ngobrol langsung, jadi aku gak bisa berkomentar banyak Cuma aku ngerasa kayak, siapa sih orang yang pengen setting hal-hal yang kayak gitu ya? Yang berhubungan tentang KDRT, tentang rumah tangga Karena kan, istilah kata, ini bukanlah suatu hal yang membanggakan untuk setting Pada ngobrol sama Om Ferry gak sih? Ketemu atau sedang ngobrol say hello? Jadi, hal lucunya Om Ferry tuh sempet hampir jadi ayahnya... Ayah angkatnya pemain di film aku sebelumnya Itu udah sempet kayak ketemu, udah sempet kayak reading Cuma kayaknya ada satu-dua hal, masalah schedule, terus akhirnya gak ada Satu menit lagi ya? Oke Gak usah ketemu tuh, menurutku seperti apa? Iya Ketemu cuma bentar banget, ya kotanya baik-baik aja ya Ya kan, ketemunya kayaknya cuma 10 menit, tapi sudah aku udah mulai reading Tadi artinya belum ketemu tuh apa sih, Wilo? Hal yang pantas tadi lakukan di ini? Bahwa, maksud aku gak cuma dalam rumah tangga ya Kita kebinatang aja, kesesama manusia, ketemen sekolah Kita gak boleh ngelakuin apapun yang berhubungan kekerasan ya Iya Karena maksud aku, kalo kayak di sekolah kan bisa dibanggu dingin Bisa di rumah tangga, disebutnya ke DRT Bentuk kekerasan apapun terhadap makhluk hidup menurut aku Itu adalah hal yang tidak seharusnya dilakukan Kamu pernah mengalaminya juga? Engga sih, gak pernah Engga Jangan dong, jangan ditanya gitu, amit-amit Lu gak boleh terima tanya-tanya aku dulu tanah Sama Ali, ya saling support sih Karena kan aku tau Ali maksudnya, betapa beratnya dia untuk akhirnya bisa balik Dan aku tau dia belum sepenuhnya beda-beda pulih Tapi dia berusaha maksimal banget di film kita yang kemarin Jadi ngeliat Ali yang sekarang Aku lebih keterharu dan bangga walaupun dia masih proses juga gitu Komunikasi sama Feral kapan? Komunikasi sama Feral kapan? Komunikasi sama Feral kapan? Komunikasi dengan Feral terakhir kapan? Terakhir Belum lama kok beberapa hari lalu, saling support Oke Kamu sama Ali itu gimana? Kamu sama Ali itu gimana? Kamu sama Ali itu gimana? Kamu sama Ali itu sahabat, kita selalu sahabatan Aku kan masih jomblo udah jangan di Oke Yaudah, buat teman-teman semuanya jangan di